Bagus tau Waalaikumsalam Baik Pak Gun Assalamualaikum Pak Gun Pak Gun apa kabar Pak Gun? Kok tadi gak ketemu si Pak Gun di TransTV? Buat kalian malam Jumat nih Bagus banget kalian sholat ya Malam Jumat itu Kita harus wajib membaca Surah Yasin Karena Surah Yasin itu Sangat penting Surah Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran Itu penting banget Pak Gun bilang Ingat gak nama-nama keluarga siapa aja Ingatlah Pak Gun Kan aku sembilan bersaudara Pak Gun Aku anak kedelapan dari sembilan bersaudara Begitu Dari atas Siti Semua Siti Dari bawah Muhammad Nah aku Siti Ailuna Putri Gimana sih Pak Gun Masa lupa sih? Enak tau Kalau misalnya sholat Timbalan Jumat Baca Yasin Terus Di tengah-tengahnya air putih Jadi sambil dibaca Jadi enak Kita tuh kayak ngebacain gitu Menghindarkan Dari semua orang-orang yang jahat Dijauhkan dari orang-orang yang jahat Di sekeliling kita ya Jadi aku minta ampun Sama Allah Supaya aku dibentengi Hidupku Diberikan perlindungan Kesehatan Dijauhkan dari penyakit Corona Ya Mau tanya apa lagi Pak Gun? Pak Gun mah Nanya mulu Kemarin kan udah jelas semuanya Udah aku jawab semua Pak Gun Ini aku lagi menunggu Isya Selesai Pak Gun Tadi aku habis Baca Ngajir Surah Yasin Papa Yurusun lagi di Bali Kena lockdown Ini dia kena karantina Belum bisa ke Jakarta Insya Allah Agustus ya Padahal Ratu Salamnya udah kangen banget Ini ya buat kalian-kalian ya Sayangi umurmu Sayangi kesehatanmu ya Umpung lagi masih muda Jangan males-males ya Untuk beribadah Ingat Ya Soal dosa Itu urusan Kita sama Allah ya Yang penting intinya kita niat 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 usaha Niat beribadah Minta ampun Minta tolong Tobat Pak Gun ngomong apa ini? Lagi pake mu kenang Gak enak nanyanya Sok Atuh Gak apa-apa Pak Gun Tanya aja Gak apa-apa Mumpung aku nih Habis baca Habis ngaji Aku Hati aku berilham Hati aku tenang Sejuk Gitu Ya Kak Lupna Makasih ya kado nya Ya Allah Sampai segitunya sih Jauh-jauh Giringin aku kado Makasih Kak Lupna Sayang Pokoknya Wajib nanti Make upin aku Ala-ala Bollywood Ya Bollycudian ya Kak Bikusi Kak Bigem Amin Waktu habis nangis Enggak Enggak nangis Cuma ya Agak berkaca-kaca aja Kalo misalnya Mengaji Suka inget Sama keluarga Begitu Sama orang tua Ya Untung ya Sekarang Ratu Salome Kan Usianya emang udah tua Ya Tapi gak tua-tua banget Di usia Ratu Salome Yang udah 32 Ya Ratu Salome Juga sekarang udah harus Banyak-banyak Minta ampun Ya enggak Ratu Salome tuh Selama waktu Masuk sekolah Ya di penjerong Diajarin sama ustazah Ngaji Ngaji virtual gitu Di zoom gitu Belajar Al-Quran Baca-baca Ngafalin Sholat Sampai sekarang Aku harus tetep Aku harus tetep Jalanin gitu loh Karena biar bagaimanapun Aku bebas Itu sebetulnya Atas izin Allah Allah sayang sama aku Dan aku selalu membaca doa Doa-doa Yang supaya Mudah-mudahan Doaku dikabulkan Alhamdulillah Allah tuh bener-bener Bener-bener Allah sayang sama aku Allah tuh bener-bener Sayang sama umatnya Gitu Jadi ya Aku punya prinsip ya Aku Urusan-urusan aku Sama Allah Aku berdoa sama Allah Aku berdoa sama Allah Ya Jadi kalo misalnya Banyak orang-orang Yang menghina aku Netizen yang menghina aku Intinya aku Hanya berserah diri Sama Allah Ya Begitu Ya kan Netizen boleh Ngetang-nggetarin aku Tapi yang netizen Yang belum tau Ya Yang netizen tau Aku Aku ngapain aja Ya kan Intinya begitu Pak Gun Nganong-ngong Mungkin Pak Gun Udah selesai kali ya Ya udah Kalo gitu Ratu Salome Mau lanjut dulu ya Ratu Cuma pengen ingetin Buat kalian semua ya Lagi COVID Kayak gini Kalian mau nampun Dijauhkan dari penyakit COVID Minta hampun Doain juga buat keluarga Semoga dipilihkan kesehatan Dijauhkan dari penyakit COVID Ya Ya gak sih Itu aja sih Pesan-pesan Dari Ratu Salome Ya Dari Ratu Salome Mau lanjut ibadah dulu ya Wassalamualaikum